Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in subhanaka la ilwalana illa ma'alamtana innaka antalla aliyyimul hakim Sobat Sewat yang dirahmati Allah dan disayangi Rasulullah SAW setelah diselenggarakannya agenda debat capres 2024 pada dua pekan yang lalu komentar hangat yang kian memanas kini membanjiri situasi politik Indonesia tidak hanya sesi debat capres namun pada sesi debat capres pertama kalipun juga meninggalkan banyak penilaian negatif dan positif bagi para calon wakil presiden atau yang kita sebut dengan capres nah lalu kira-kira capres mana yang memicu emosional publik tadi malam nih nah Sobat Sewat kalau kalian baca narasi TV One kalian bakalan terseret pemikiran yang tak sesuai kenyataan ketika pada debat tadi malam mayoritas masyarakat Indonesia menilai Gibran itu belagak sok-sokan gitu kayak jagoan nah dengan pelangak pelongo dan merendahkan dan merendahkan Mahfud MD Oknum TV One kemudian menarasikan seperti ini nah viral gimmick Gibran seolah ejek Mahfud MD nah kalimat seolah ini Sobat Sewat ini kita jangan terjebak ya nah cara tidak sehat ya dalam menyampaikan fakta nah seolah ini framing framing ya bergeming lah ya menutup-nutupi fakta dengan narasi dusta misalnya nah seolah ini juga bahaya buat ini kalau kita gak hati-hati bacanya gitu nah ini TV One nih seolah-olah mayoritas masyarakat Indonesia tuh yang menyematkan sentimen negatif pasca debat tadi malam itu semuanya dalam memberikan penilaian kepada Gibran gitu seolah-olah salah gitu nah Masya Allah nah Sobat Sewat saya coba lihat hasil drone MPT ya Cak Imin dan Mahfud MD itu hasilkan sentimen positif sebesar 80% dan 79% nah sebaliknya Gibran hanya mendapatkan 33% pelanggaran aturan KPU plus Gaya Tengil gitu kan terbukti menjadikan Gibran ini juara sentimen negatif dengan capaian 60% kemudian Cak Imin dan Mahfud MD gitu hasilkan 6% dan 12% nah bakal ada yang tantrum lagi gak sih ada tuh udah mulai banyak nih sekarang di media sosial nah baiklah Sobat Sewat kita analisis fakta sentimen di Twitter pasca debat Cawapres tadi malam nah grafik ini menampilkan analisis sentimen dari percakapan di Twitter atau media sosial yang ditandai dengan X ya untuk 3 calon wakil presiden pada tanggal 21 Januari 2024 dari jam 19.00 Isya ya hingga jam 22.00 tadi malam tadi malam nih nah kemudian kita analisis dari masing-masing Cawapres ya oke kita mulai dari Gus Muhaimin Iskandar Sobat Sewat sentimen positif sangat mendominasi percakapan tentang Gus Muhaimin Iskandar ya dengan 80% percakapan yang mengarah ke arah yang baik gitu nah hanya 6% yang negatif dan 14% yang netral ini menunjukkan bahwa Gus Muhaimin Iskandar ini memiliki dukungan yang sangat kuat ya dan citra yang positif di media sosial pada periode tersebut dari Isya hingga jam 11 malam gitu kan tadi malam gitu hingga hari ini pun juga masih berjalan Alhamdulillah positif semua buat Gus Imin gitu kan nah kemudian kita lihat Cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka ya percakapan tentang Gibran Raka Buming Raka ini memiliki sentimen yang sangat berbeda dibandingkan dengan Gus Muhaimin Iskandar sebanyak 60% dari percakapan adalah negatif ya 33% positifnya dan hanya 7% yang netral nah hal tersebut menunjukkan adanya sentimen yang kurang menguntungkan bagi Gibran dan Prabowo Subianto gitu atau permasalahan yang mungkin sedang dihadapi oleh Gibran Raka Buming Raka di media sosial selama jangka kurun waktu dari Isya sampai jam 11 malam tadi malam sobat sewo kemudian kita masuk ke Pak Mahfud MD ya Mahfud ya Prof Mahfud ya meskipun jumlah penyebutannya lebih sedikit seperti yang dilihat pada grafik volume sebelumnya sentimen untuk Mahfud MD ini positif dengan nilai angka rata-rata 79% ya percakapan yang mendukung beliau gitu nah kemudian 12% negatif dan 9% bersikap netral hal ini menunjukkan bahwa walaupun exposure medianya lebih rendah pandangan terhadap Pak Mahfud MD Prof Mahfud ini cenderung positif diantara mereka yang berbicara tentang beliau gitu nah kesimpulan dari keseluruhan sobat sewo analisis sentimen ini menunjukkan gambaran yang berbeda dari yang ditunjukkan oleh volume percakapan meskipun misalnya Gus Mahaimin Iskandar dan Gibran Raka Buming Raka ini memiliki volume percakapan yang hampir sama sentimen mereka berbeda secara signifikan dengan Gus Mahaimin mendapatkan pandangan yang sangat positif dan kemudian Gibran mendapatkan pandangan yang mayoritas negatif sementara itu Sobat Sewot Mahfud MD misalnya Profesor Mahfud gitu meskipun memiliki volume percakapan yang lebih rendah memiliki pandangan yang mayoritas positif gitu yang menunjukkan kualitas daripada kuantitas dalam hal sentimen online hal tersebut menunjukkan pentingnya tidak hanya jumlah penyebutan tetapi juga kualitas percakapan yang terjadi di media sosial oke selanjutnya kita cek Sobat Sewot most retweet most retweet atau merepos ulang kita lihat Gus Mahaimin Iskandar misalnya rangkuman dari 4 tweet teratas yang berkaitan dengan Gus Mahaimin Iskandar pada 21 Januari 2024 adalah sebagai berikut Sobat Sewot misalnya dari tweet tweet dari Etty Jabar menampilkan kutipan dari Gus Mahaimin Iskandar yang dijuluki Gus Imin dengan sebuah respon yang tampaknya cerdas dan berwibawa selama debat Jawa Press kemudian mengomentari catatan yang bukan dari Mahkamah Konstitusi ini menunjukkan penampilan yang baik di debat dan mendapat respon positif dengan 34,3 ribu suka Sobat Sewot kemudian lihat lagi dari Nabil Yarif kritik terhadap Gibran yang mencoba mempermalukan Mohimin Iskandar menyarankan bahwa usaha tersebut justru mempermalukan Gibran sendiri tweet tweet ini Sobat Sewot tweet ini sangat populer dengan 46,7 ribu suka yang menyukai 46,7 ribu 46 ribu lebih menunjukkan bahwa publik mungkin tidak menyukai taktik Gibran selamat debat tersebut tadi malam kita lihat dari akun Yakul ini tweetnya mengomentari pernyataan dari Mohamed Iskandar yang tampaknya menyebabkan reaksi kuat dari audiens menyiaratkan menyiaratkan bahwa pendukungnya sangat antusias nah tweet ini Sobat Sewot mendapatkan 35,1 ribu yang suka lihat lagi dari Margianta mengutip candaan tajam dari Gus Mohamed Iskandar dengan menyinggung BPJS Badan Penyelenggara Jaminan Sosial di Indonesia dengan cara yang cerdas menunjukkan bahwa Mohamed berhasil membuat burn atau sindiran yang tajam dalam debat ini menempatkan ini mendapat apa namanya 17 ribu lebih yang suka dan banyak balasan ini menunjukkan apresiasi publik terhadap kecerdasan dan kemampuan berdebatnya Mas Imin sangat luar biasa kemudian Sobat Sewot berikut kita cek most retweet dari Gibran Raka Buming Raka rangkuman dari 4 tweet berkaitan dengan Gibran Raka Buming pada tanggal yang sama dengan Gus Mohamed tadi kita cek ini kita lihat dari Tijabar juga ini adalah tweet yang sama yang muncul dalam rangkuman Mohamed Iskandar yang menunjukkan interaksi antara keduanya disini Gibran memberikan komentar statistik tentang respon Mohamed Iskandar tetapi tweet ini tampaknya mendapatkan tanggapan yang kurang dari tweet terkait Gus Mohamed dengan 34,4 ribu yang suka kemudian Sobat Sewot kita lihat dari Wonderluck ini menyindir Gibran yang iri dengan Paslon 1 karena memiliki jurubicara Tom Lembong sementara Paslon 02 jurubicaranya Zari Hendrik ini mendapat 36,6 ribu yang suka menunjukkan engagement yang tinggi sekali kemudian kita lihat dari Nabil Yarif tweet ini yang juga terlihat dalam rangkuman Mohamed menyerukan Gibran untuk berhenti mencoba mempermalukan Mohamed Iskandar karena hal itu dinilai mempermalukan diri Gibran sendiri tweet ini mendapatkan perhatian besar dengan 46,9 ribu yang suka kemudian kita lihat dari tweet Gindis pengguna ini mengkritik Gibran dan Prabowo Subianto menganggap mereka anti-science anti-science dan kekurangan pengetahuan akademik dengan mengacu pada Mahfud MD sebagai contoh positif ini mendapat 30 ribu yang suka menunjukkan adanya sekelompok orang yang tidak setuju dengan pendekatan Gibran dan Prabowo Subianto nah itu dia kemudian rangkuman tersebut Sobat Seho juga menggambarkan bahwa Gibran Raka Buming Raka mungkin menghadapi beberapa reaksi negatif di media sosial yang berkaitan dengan performa debatnya atau komentarnya terhadap lawan politik nah kritik terhadap pengetahuannya dan cara dia berinteraksi dalam debat terlihat menjadi topik yang cukup populer di kalangan pengguna Twitter ini konsisten dengan analisis sentimen sebelumnya yang menunjukkan sentimen negatif yang mendominasi gitu kan yang dominan dalam percakapan tentang Gibran gitu nah kemudian Sobat Seho yang terakhir kita cek Mosri tweet dari Mahfud MD nah rangkuman dari empat tweet teratas yang berkaitan dengan Mahfud MD adalah sebagai berikut ada dari Gendis juga ini pada jam 9 lewat 10 menyatakan bahwa Mahfud MD mengabaikan pertanyaan yang tidak penting dan orang-orang yang menyampaikannya tweet ini mendapatkan 36 ribu yang suka yang menunjukkan bahwa pendekatan Mahfud MD dalam menanggapi pertanyaan di debat tadi malam ini diterima dengan baik oleh pengguna media sosial gitu warganet lah ya kemudian tweet dari Gendis mengomentari bagaimana Prabowo menyebut Gibran sebagai profesor dan membandingkannya dengan Mahfud MD yang disebut sebagai insiklopedi berjalan gitu kan nah tweet ini mengkritik Prabowo dan Gibran sebagai anti ilmu pengetahuan atau kurangnya keahlian akademik dengan 30 ribu koma tiga yang suka gitu luar biasa selanjutnya dari M. Fatahilah ya mengkritik Gibran karena tidak menghormati forum debat dan menunjukkan rasa tidak terima dengan perlakuan yang diterima oleh Profesor Mahfud MD ini mendapatkan 31,9 ribu yang suka luar biasa juga gitu nah kemudian Erasmus ya memuji Mahfud MD karena tegas dan tidak mau menjawab pertanyaan yang ditunjukkan atau yang disampaikan oleh Gibran gitu untuk menjebak dan merendahkan beliau gitu nah hal ini menunjukkan sikap yang sangat gentleman nah tweet tersebut mendapatkan 36,3 ribu yang suka menegaskan pandangan positif terhadap Mahfud MD nah sobat sebot rangkuman ini mengindikasi bahwa Mahfud MD dilihat sebagai figur yang memang standar tinggi dalam debat ya dengan menghindari jebakan dan menjaga martabatnya nah respon positif ya dari pengguna twitter terhadap sikap beliau menunjukkan bahwa Mahfud MD ini memiliki reputasi yang kuat sebagai seorang yang berwibawa dan berpengetahuan yang selaras dengan analisis sentimen sebelumnya yang juga menunjukkan pandangan positif terhadap Mahfud MD nah sobat sebot yang dirahmati Allah dan disayangkan Rasulullah ini tentang sentimen negatif dan positifnya besok kita akan rangkum hasil survei terbaru dan polling terbaru di media sosial pasca debat Cawapres antara 3 Cawapres antara Cawapres kesayangan kita kita tunggu besok salam berubahan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh